Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dewi Rawan hari ini kita akan vlog akan memindahkan aksesorisnya ini sama mixer kita masukin ke hard case yang baru ini Oke nanti kita juga akan routing biar nanti pas mau pakai gampang sih kita jadi untuk routing dari mixer ke aksesoris segala macam itu sudah nggak akan dirubah-rubah biar lebih menghemat waktu instalasi kalau kita ngejob Oke langsung saja kita mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini tadi sudah masuk ke dalam hard case-nya ya nah depannya kayak gini ya jadi semua suara sebawah ini masuk terus tinggal kita routing di belakang sini nanti kita hubungkan dari mixer ke aksesoris sampai ke power yang ini biar makin mudah nanti waktu kita ngejob selamat menikmati oke ini sudah kita routing cuma sebelum rapi semua kita akan bahas dulu routing dari mana ke mana oke sekarang ini dulu ya dari main out nya LR ini saya hubungkan ke DLMS channel A dan B channel input A dan input B sedangkan satu disini ada aux 3 aux 3 ini saya khususkan untuk sub jadi dari aux 3 masuk ke input C di DLMS nanti yang input A dan B itu khusus untuk output atas ya dari low mid high untuk sub khusus pakai aux 3 saya pisahkan itu ya sub nya oke kemudian ini ada aux 1 dan 2 ini untuk aux 1 dan 2 itu saya kontrol atas kontrol yang full range nya itu yang aux 1 larinya ke input channel 1 yang ini masuk ke situ nah itu nanti di equalizer dia mengequalizer kontrol yang full range nya dan untuk aux 2 nya nah yang ini yang warna hitam ya sebelahnya disini aux 1 yang hitam aux 2 aux 2 masuk ke input channel 2 ini nanti akan mengequalizer subwoofer nya nah dari masing-masing disini dulu output equalizer channel 1 saya masukkan lagi ke input crossover channel 1 disitu dan nanti output nya saya ambil yang high saya main 2 way dan high nya akan saya gunakan untuk full range dan sub nya saya ambil dari channel 2 sini out sub nya nanti langsung saya larikan ke power ini kok gak ada kabel nya karena ini nanti out nya langsung ke spek aktif dbr 15 ini cara saya ya saya ini iseng aja karena ini nyanggur saya pisahin aja seperti ini nanti soalnya biar titik potong nya itu mungkin di sub itu misalnya 70-80 tapi disini bisa saja 100 gitu ya untuk yang top nya karena nanti kalau digabungan jadi 1 mau gak mau titik potong nya kan satu pengaturan aja gak bisa dipisahkan titik potong atas berapa titik potong bawah berapa seperti itu nah oke selanjutnya ini AUX 4 ya AUX 4 ini output untuk send efek ke alesis nah itu dia lari kesini AUX 4 lari kesini kemudian ini ada 2 output saya balikan ke sini channel 13 14 jadi nanti efek diatur oleh feder channel 13 14 seperti itu nah oke selanjutnya untuk oh ya ini untuk wireless mic saya pakai 2 channel terpisah dia kita pakai yang balance ya XLR balance out A out B saya langsung masukkan aja ke channel 7 dan 8 disini seperti itu oke nah selanjutnya dari DLMS dari DLMS ini nanti saya konfigurasi output 1 dan output 2 ini sub biasanya saya kalau misalnya main full sub nya power terpisah jadi tidak masuk dalam rak ini dan output 3 dan 4 itu full rank low mid high nya nah dia full rank output 3 itu masuk ke channel A disini output 4 masuk ke channel B nah yang ini jadi ini full rank FOH full rank 1 ini full rank 2 nah untuk yang C ini dari output 5 ini cadangan aja kalau misalnya kita mau tambah speaker segala macam M kita pakai yang channel ini DLMS nya output 5 nah karena tadi kita untuk kontrol untuk full rank nya kita pakai speaker aktif dan sub nya kita pakai pasif dari itu out nya yang ini out yang low nya saya sambungkan langsung ke channel 4 disini dan makanya saya kasih tanda disini adalah M sub jadi monitor untuk sub seperti itu saya monitor cuma pakai 2 BG sub 18 jadi satu channel aja kalau misalnya nanti silahnya kita pakai 4 speaker paling tinggal di paralel ke samping sini langsung jadi yang C sama dia ini adalah monitor sub seperti itu oke saya kira cukup saya mau ngerapikan ini lagi ini antena belum dipasang adaptoran belum dipasang itu juga belum dirapihkan dan mudah-mudahan kalau kayak gini kan kita bisa menghemat waktu kita enggak lagi setiap saat bongkar pasang antara aksesoris dan juga mixer oke demikian terima kasih telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton